Hai ketemu lagi di channel youtube belajar bonsai bersama saya isneni kali ini saya senang sekali bisa datang ke kediaman pak nano nah buat teman-teman yang belum tahu pak nano ini terkenal di dunia bonsai di Indonesia karena beliau adalah salah satu salah seorang juri PPBI beliau ini juri media di PPBI dan banyak menjuri di kontes-kontes nasional bonsai dan beliau juga terkenal sebagai seorang trainer dan banyak mengerjakan bonsai-bonsai kolektor bonsai di Yogyakarta dan sekitarnya nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang bonsai tentang keadaan beliau selama ini karena sekitar satu setengah tahun terakhir ini beliau jarang kelihatan nah ada apa kita ikuti bincang-bincang dengan pak nano Pak nano ini juri waktu itu statusnya juri apa ini Pak nano sampai sekarang saya itu statusnya tetap juri media itu status saya ya tapi kalau kontes nasional gitu untuk yang juri media sampai utama oh sampai utama bisa ya iya tetap cuman status saya juri media itu iya membedakan gaji antara juri media dengan juri utama bedanya cuman gaji tapi waktu itu saya pernah bincang-bincang sama bagunawan tentang juri pemilihan juri dan sebagainya memang ada tingkatannya Pak ya ya iya untuk juri media naik juri utama iya kemudian sampai juri bintang atau gimana istilahnya dewa apa Dewan juri Dewan juri ya jadi untuk kelas bintang Dewan juri Pak ya yang menjuri ya oke jadi terakhir menjuri dimana Pak nano terakhir kemarin di Malang Oh waktu yang di Malang ya berarti udah satu setengah tahun tahun yang lalu ya iya nah tadi di awal saya ngomong satu setengah tahun ini Pak nano jarang kelihatan eh kenapa Pak nano ya sekarang baru Anu sakit ya lagi sakit ya jadi teman-teman satu setengah tahun terakhir ini mungkin yang udah kenal Pak nano di luar Jogja mungkin yang belum tahu satu setengah tahun tahun terakhir ini Pak nano eh sakit dan memang akhirnya nggak bisa beraktifitas banyak di luar rumah ya Pak ya iya sakitnya apa Pak nano sakitnya sakit stroke stroke yang kiri Oh jadi yang kiri ini nggak bisa iya semua berarti yang kanan sekarang udah agak udah bisa ya kalau kanan nggak masalah Oh kanan nggak masalah iya nggak masalah Oh cuman kiri Oh sebelah kiri ya ya berarti udah satu setengah tahun terakhir ini ya ya saya terakhir ketemu Pak nano waktu pameran PBBI Jogja di Watak dan saya sempat bikin videonya waktu itu iya terus kegiatannya apa ini sehari-hari Pak nano ya cuma nggak ada kegiatan lah nggak ada kegiatan tapi masih bisa pegang gunting ya masih 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 berarti pohon-pohonnya dikerjakan sendiri sekarang masih ya sekuat saya tetap saya kerjakan diri tapi untuk nyiram-nyiram Oh nyiram-nyiram dibantu istri ya saya dengar juga banyak pohon titipan juga tempat Pak nano ini banyak sekali kebak iya jadi nitip untuk dikerjakan gitu ya Pak nitip disini itu ada yang selama udah beberapa tahun titipkan enggak cuman sehari-dua hari tapi kalau bonsai kan bertahun-tahun bertahun-tahun ya ya berarti karena Pak nano mungkin nggak begitu bisa aktif lagi mungkin udah berkurang udah diambil ya semua udah diambil banyak kan udah diambil yang terakhir kemarin yang jauh kan Magelang Magelang juga udah diambil juga masih ada titipan sekitar 10 lah Oh gitu jadi yang masih titipan masih ada sebenarnya ada 10 sama bonsai punya sendiri ya itu aja yang nitipkan jauh Oh yang nitip jauh jadi belum tempat diambil ya ada yang dari pulau Kalimantan dari Kalimantan ada ada itu udah berapa lama Pak nitipnya udah udah lima tahun lima tahun lebih ya jadi kayak mungkin bonsenya disekolahin disini gitu ya ya itu memang orang-orang bilangnya gitu di sekolah jadi panano ini eh kayak sekolahan jadi banyak pemilik bonsai menitipkan bonsenya di tempat beliau bisa bertahun-tahun paling lama berapa tahun yang nitip ada yang 15 tahun biayanya gimana itu ya kan biasanya setiap tahun sekali oh setahun sekali gitu ya mereka ngasih untuk harga saya enggak mau ada patokan itu enggak ya serelahnya kan saya akan senang berpunsa dengan senang hati saya mengerjakan oh gitu ya tapi mereka rata-rata kan tahu diri ya jadi mereka udah paham juga ya ya namanya nitip ya bayar ya tapi biasanya setahun sekali gitu ya kalau yang lama ya Pak ya ya rata-rata memang lama ya memang lama paling paling pendek itu paling lima tahun oh paling lima tahun berarti itu yang dititipkan itu bahan ya Pak bahan bahan yang nanti mau jadi apa bentuk apa itu kadang ada yang terima apa dana atau ada yang punya ada yang ini sendiri ya jadi panano yang ngerjain gitu ya berarti tetap konsultasi terus Pak sama yang punya gitu ini sebaiknya digimanain atau gimana ya ada tapi kan tidak sering karena karena mungkin kesibukan mereka ya 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 mereka kebanyakan dipercayakan sepenuhnya ke saya oh gitu udah tahu saya apa adanya gitu karena orang yang pakai jasa kita juga sebenarnya udah tahu dimana apa kerja kita ya Pak iya kemampuan sampai kemana kan tahu tapi mereka nanya juga kabar pohonnya gimana gitu iya ya ada yang gitu ada yang lepas malah nggak pernah nanyain ya bayar tapi nggak pernah nengok nggak pernah nengok itu ada apa dikirimin fotonya Pak ya kadang-kadang tak kirimin foto malah yang titip belum tahu sini juga ada oh ada yang titip belum tahu rumah panano iya lah pohonnya gimana dikirim ke sini atau ya pertama kali beli di Jogja mungkin terus suruh langsung antar tempat panano gitu itu ya cuman mungkin cuman seneng dok karena bonsanya biasa tapi membayarnya saya kayak luas tuh tuh saya nggak enak sendiri gitu karena dibayar terlalu banyak apa? lebih dari ini ya biasanya gitu ya iya itu uang Jogja sendiri uang Batol uang Jogja juga uang Jogja juga anugerah Gendeli jalan Batol iya 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 cuman dia punya kakak kakaknya itu kan iya yuri juga tapi temen pak nano iya kakaknya di Jakarta itu malah belum saya belum di sini iya saya masih ngontrak di Jepua tuh sudah titip lima pohon oh gitu oh temen seadanya tapi dia memang gimana ya kok bisa-bisanya gitu loh Nitipnya sama harga bonsainya Mahal nitipnya Setahun setengah ini Pak Nano Lama gak beraktifitas Mungkin jarang ketemu teman-teman bonsai juga ya Pak Nano Apa yang paling dikangenin Pak Nano Ya kumpul-kumpul aja Kumpul-kumpul orang bonsai Enak gitu loh Kumpul bonsai itu enak Jadi kangen banget ya Pak Ketemu teman-teman itu ya Ngumpul di Kayak kemarin tak bila-bila ini sampai Wattes Nah iya itu Banyak teman-teman itu terharu Pak Nano Kemarin bisa ikut Lihat pameran di Wattes Nah kalau untuk teman-teman di luar Jogja Pak Nano Teman juri mungkin Ada pesan-pesan buat teman juri Ya mudah-mudahan Buat teman-teman juri Semuanya Komitmen dengan Apa yang boleh kami miliki Untuk menjadi juri Mungkin saya nanti Sudah tidak bisa lagi juri Tapi tetap mengepot Supaya bonsai Indonesia itu maju Pokoknya juri-juri tetap semangat Semangat dan jujur Nah untuk juri sendiri Pak Nano dari tahun berapa menjuri 1999 1999 ya Itu pertama kali juri bonsai itu di Jogja Di Jogja Tahun 1999 ya menjuri Itu pameran nasional waktu itu ya Pak Semangat nasional di Jogja di Yang di TVRI itu Pak Bukan di Kampus 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 UGM Iya 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 Kampus UGM itu Oh jadi tahun 1999 udah menjuri ya Pak Nano Iya Kalau yang Satu kan sebelumnya ada lagi juri satu Jogja Iya Lalu udah meninggal Itu mulai juri setelah saya Dua tahun setelah saya Dia Tak Anu Ganti Anu Angkat Angkat Juri Sampai dia juri utama Iya 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 Saya tetap gak mau jadi juri utama Nah untuk Jogja sendiri sebenarnya Juri ada berapa Pak Untuk juri PPP Dulu dua Dulu dua sama Pak Kris itu ya Berarti tinggal Pak Nano Satu-satunya juri PPBI yang di Jogja ya Pak Iya Makanya emang Jogja itu kan Belum punya juri lagi Belum punya juri lagi Untung pengganti nanti Apa namanya Kelanjutan ya Iya iya kan Generasinya Generasinya belum ada untuk Juri di Jogja Sebetulnya jadi juri Gampang-gampang susah lah Tapi sekarang seleksinya mungkin lebih ini Tapi kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Gunawan Wibisono itu Tentang cara jadi juri Memang ada prosesnya Setarang Apa namanya Melalui Apa namanya Ujian-ujian itu ya Pak Ya sama sebetulnya Sama ya Sama yang dulu pun Waktu itu saya Ujian juri Kan yang Ngadakan teman Senayan Jakarta Oh Jakarta ya Iya Anu teori rampung Terus praktek Iya iya Itu Tapi sekali jadi Itu Belum ada Waktu itu kan Belum ada Media Yang Kayak sekarang Iya iya Ada Whatsapp Ada Facebook Lalu Anpon aja masih coin Jadi memang Anu Juri yang dulu kan Kalau menilai Kolomnya kan masih banyak Kalau yang dulu Oh dulu beda kolomnya Sampai yang sekarang Beda Tujuh atau berapa kolom Sekarang Empat jadi ringkas gitu loh Jadi empat kolom Bahkan kemarin terakhir Saya dengar mau dikurangi lagi Kolomnya itu Pak Saya kemarin dapat info Pas disana Katanya Mungkin nanti akan Mudah-mudahan Yang gak tau Bisa dirubah Nanti kolomnya katanya Mulai disempitkan lagi Lebih ringkas Lebih ringkas lagi Rencananya Satu atau dua kolom Iya Saya dengar seperti itu Nanti kelanjutannya gimana Kita tunggu aja Nah untuk penjurian sendiri Pak Nano Apa namanya Kangen juga Sebetulnya sih Asik ya Pak Menjuri itu Atau senangnya Senang kumpulnya Senang kumpulnya Kalau pas kameran itu ya Petemul banyak orang Kan bareng-bareng juri Oh dari Bandung ada Oh dari Sumeneb ada Nah dari mana-mana Kadang-kadang Saya itu Dalam kelompok itu Nam Dewi pernah Waduh Jadi Nam Dewi Padahal sudah tua gini Oh gitu tuh Oh status jurinya Maksudnya Usia Oh usia Sekarang banyak yang muda-muda Pak Sekarang banyak yang muda-muda Angkatan-angkatan Kayaknya sekarang Angkatan 15 Atau angkatan berapa itu Kurang tahu ya Saya Angkatan-angkatan baru Ada yang Lebih muda lagi Ya Memang Usia kan diperbatasi Kalau yang Sekarang Maksimal Yang boleh Magang juri kan 50 tahun 40 tahun Atau 50 gitu Kalau teman juri Yang diingat banget Pak Nana Ya mungkin ada cerita lucu Atau bareng Waktu Wampir semuanya Semuanya Semua Kenal Semua pernah kesinilah Semua pernah kesinilah Alhamdulillah Kemarin saya Pas ikut di Bandungan Pas rapat Dewan juri itu Saya lihat memang Ada rasa Apa ya Kekeluargaan banget Juri-juri itu Pak Bahkan waktu mau pisah itu Kayaknya sedih banget Mereka Mungkin sebenarnya Sering ketemu Tapi begitu ngumpul Berapa hari Kalau gak salah Waktu itu 3 hari Di sana Terus mau pisah Mau pulang Pada kayak Terasa banget Sedih Kenal-kenal Kenal-kenal Juri-juri gitu Ada yang Tua banget Itu siapa ya Namanya Pak 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 Ya Itu Udah Usianya lanjut sekali Itu sempat hadir Kemarin Itu Energi Sel Energi Juri kan Gak boleh Ngeyok Wah Kepanas Biji Ya petah Seperti Anu putih Sinar matahari Mikir Lagi Ya udah terbiasa Dan senengnya itu Sebenarnya Iya Dia kan Lutunya Kalau mau Menilai Itu ya Kan Berdiri Lama gak kuat Dia nyaking Sendiri Kursi Ngapindah Sana Biji-cana Oh kursinya Di bawah Iya Itu Asik Emang gitu Ada cerita yang Anu Paling Menarik Waktu selama Menjuri Mungkin pas keluar kota Penghinapan Atau gimana Oh Ya kebetulan Kalau saya Pak Tuh Yuri Nginep Itu Betulan Bagus-bagus Hotelnya Karena Jawa Timur Pernah Katanya Situ Boda Itu Mana Itu Rumah kosong Bareng-bareng Untuk Tidur Yang ngeres-ngeres Ya ada Asik-asik Ya ada Kebetulan Saya Gak pernah Yang ngeres-ngeres Karena saya dengar juga Ada juri yang Malah Cuman Di Apa Nginep di Penginapan Yang Yang Seadanya Kayak gitu Memang ada Itu ya Pak Ada Jadi Itu Kalau yang mau Ngadain Pameran Sebaiknya Disiapkan Yang bagus Untuk para juri Karena juri itu Ya capek Ya Pak Menilai itu Sekian banyak pohon Ayo Yuri Meskipun Kita itu Sekamar Dua orang Kalau pas Proses juri Belum ada Tancap bendera Hasil penjurian Itu Jelek Saking Rahasianya Ya Gak boleh Turun-turunan Itu gak boleh Meskipun Sekamar Itu Bener-bener Itu Dijaga Bener-bener Sampai Nanti Kemasuk Proses Komputerisasi Baru ngumpul Dibacakan Sendiri-sendiri Giliran Ada yang Kan Yang Ngerjakan Komputer sendiri Kita yang Dikte Nah itu Jadi bisa Setelah menjuri Seharian Malamnya masih Begadang lagi Sampai pagi Sampai pagi Iya Tapi belum Tancap bendera Itu masih Itu Jurinya Belum selesai Pekerjaannya Iya Bener-bener Bekerja Bener-bener Untuk hasil Penjurian Seadil mungkin Kan semuanya Ingin menang Semuanya pengen menang Itu yang berat kan disitu Kita harus adil Pemilik pohon juga kan Udah Berusaha Supaya Semaksimal mungkin Bonsenya bagus Iya Semuanya pengen menang Semuanya pengen menang Dapat nilai bagus Iya Itu aja Kalau Tata-tata bendera Kadang-kadang mereka juga Gak seneng Dengan hasil Juri yang jadi sasaran Iya Iya Cium pat Habis-habisan Itu udah sandangannya Juri Iya Iya Harus sabar Tapi kan ada Waktu setelah Apa namanya Penjurian itu kan ada Dikasih waktu Untuk Apa namanya Tanya jawab Tanya jawab Itu kan Ada Tapi jarang banyak Banyak yang gak pake ya Ya bener Malah ngomelnya di luar ya Nah makanya itu Lebih bebas mengomel Lebih bebas ngomel di luar Juri di depan Terus dia audien Enggak ada yang Enggak ada yang nanya Malah Nanti di luar Baru ngomel-ngomel Kenapa pohon saya Nilainya jelek Itu pastilah Setiap Pameran Pasti ada Tapi ya memang juri harus bisa jawab Itu ya Pak Iya Tapi nanti kan juri ada Koordinator juri Yang jawab Kalau bukan koordinator jawab Salah besar Oh gitu Saya gak jadi ketua juri Terus saya jawab Puak Lalu besar Oh yang diatasnya ya Yang memimpin juri Oh iya ketua Kan ada koordinator Juri lima Terus satu Dewan Terus Lima itu ada satu Yang jadi pemimpin Itu yang Yang menjawab Kita ambisikin Ke ketua Ketua yang Lempar ke Audien Oke Mungkin itu dulu Ngobrol-ngobrolnya Pak Nano Kapan-kapan kita ngobrol lagi Kalau ngomongin yang teknis Untuk bonsai Masih bisa gak Misalnya Nanti ada teman-teman Dari belajar bonsai Ingin nanya apa Gitu Kalau saya nanya-nanya Yang teknis Nanti Masih bisa gak Pak Bisa Bisa ya Urusan bonsai Urusan bonsai ya Bisa Oke Nanti kapan-kapan Mungkin saya bisa Kesinilah Lagi ngobrol-ngobrol Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Di belajar bonsai Nah ini Ada oleh-oleh Dari belajar bonsai Kaos Pak Terima kasih Iya cuman bisa Ini kaos Dari belajar bonsai Ada dua Tapi ini saya Tadinya Tadinya mikir Pak Nano Sekarang gemuk Jadi saya kasih XL Tapi Saya pikir cukup Masih Masih lelosan kok Iya Bisa Bisa ketiraki Terima kasih Semoga sehat Pak Nanti bisa Aktif lagi Di perbonsean Indonesia Saya yakin Banyak teman-teman Pak Nano juga Yang Ikut mendoakan Dan Teman-teman Bonse seluruh Indonesia Ikut mendoakan Supaya Pak Nano Cepat sembuh Segera bisa Beraktifitas lagi Aktif lagi Jadi juri Aktif lagi Jadi trainer bonsai Oke Terima kasih banyak Pak Nano Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih